. Memang tak dapat dipungkiri, laga pekan kedelapan antara Madura United versus Persija Jakarta berlangsung sengit. Jual beli serangan kedua tim terjadi, sejak kick-off babak pertama dimulai. Sebagai tim tamu, Persija sempat mendapat peluang melalui Marco Simic, namun sayang sundulannya masih melenceng, di sisi gawang yang dikawal Wawan Hendrawan. Begitu pula tuan rumah Madura United, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap itu mendapat peluang pertamanya melalui Junior Brandao, sayangnya Brandao sudah dalam posisi offset. Meski begitu, setidaknya Lulinha dan kawan-kawan sudah tahu kelemahan lawan, dan cara bagaimana mencuri angka di babak pertama. Namun diakui, memang tak mudah menembus lini pertahanan Persija, kokohnya lini belakang tim tamu benar-benar mempersulit tuan rumah. Madura United baru bisa menciptakan gol pada menit ke-38, melalui Junior Brandao yang menerima umpan dari Hugo Gomez. Sekor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, permainan agresif kedua tim makin meningkat. Meski sudah unggul 1-0, tim tuan rumah tak mengendorkan serangan. Melihat permainan Persija yang terus memberi ancaman, pelatih Madura United Mauricio Souza mencari opsi dengan memasukkan Malik Rizaldi. Persija yang tertinggal 1 gol dan tampil inferior, memaksanya harus melakukan pergantian taktikal. Tiga pemain langsung dimasukkan di awal babak kedua. Namun bukannya membaik, Persija justru semakin terpuruk. Tuan rumah Madura United sanggup menceproskan bola, untuk kali kedua di laga ini. Lagi-lagi aksi Brandao yang membuat Stadion Gelora bangkalan bergemuruh pada menit ke-47. Kali kedua ini juga tak lepas dari peran Hugo Gomez, yang memberikan asis dan dimanfaatkan menjadi pengganda kedudukan. Dua peluang terbaik Persija datang di ujung pertandingan. Didahului tembakan on target Andrej Kudela di menit ke-85, dan tidak lama berselang, giliran Marco Sinic di 88 melalui titik putih, namun dua-duanya berhasil diamankan Wawan Hendrawan. Keunggulan 2-0 atas tuan rumah Madura United, bertahan hingga laga usai. Dan kemenangan ini, membuat Madura United naik dari peringkat ketiga ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1, dengan mengemas 16 poin dari 8 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan kekalahan ini, membuat Persija Jakarta harus turun ke posisi kelima klasemen sementara Liga 1, dengan mengemas 12 poin dari 8 pertandingan yang dijalani.